selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran salam damai sejahtera kali ini kita akan membahas apakah hayat itu jika anda perhatikan hampir setiap pembahasan saya selalu muncul kata hayat ini anda mungkin berkata ini istilah baru apalagi ini kok baru muncul sekarang nih ini baru dengar sekarang ini aliran apalagi jangan-jangan ini jangan-jangan itu kemungkinan besarnya adalah kita yang kurang tahu kita yang kurang informasi terhadap istilah ini yang sebenarnya justru akan sangat-sangat membantu kita di dalam pengenalan kita akan kebenaran alkitab yang hakiki dan yang solid pengenalan kita akan kata inilah yang akan membuat kita mendapatkan kebenaran firman yang bukan mungkin tetapi pasti akan membuat kita memiliki terobosan dalam kemajuan rohani kita kata hayat ini sebenarnya ada di dalam alkitab Indonesia terjemahan baru yaitu di dalam masmur 36 ayat 10 kalau versi inggrisnya ayat 9 sebab padamu ada sumber hayat di dalam terangmu kami melihat terang mengapa ayat ini masih ada ya tentunya karena di dalam versi terjemahan lama kata hayat ini masih digunakan kata hayat ini sebenarnya mengacu kepada diri ala sendiri yang adalah hayat yang kekal eternal life dan adalah hayat ilahi divine life kalau kata hayat kekal ini kita sebut hidup yang kekal bukankah kita langsung akan berpikir bahwa yang dimaksud adalah hidup dalam kekekalan nanti kan hidup yang kekal berarti menunjuk kepada hidup atau kehidupan kekal nanti bukankah demikian pemikiran kita selama ini tetapi tidakkah kita tahu bahwa kata ini adalah kata benda yang mengacu kepada suatu persona atau pribadi ketika kita mengganti kata hidup yang kekal menjadi hayat yang kekal bukankah artinya langsung menjadi lain kita akan langsung mengetahui bahwa hayat yang kekal ini adalah sesuatu yang terkandung di dalam apa yang kita terima dan kita miliki saat kita mendarima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ya ketika roh kudus kita terima kita memiliki hayat yang kekal yaitu diri Tuhan itu sendiri yaitu sang ilahi dan sang kekal dalam pikiran kita mungkin langsung muncul pertanyaan bukankah yang kita terima saat ini saat kita percaya itu adalah roh kudus benar sekali barusan saya katakan bahwa yang masuk ke dalam kita itu adalah roh kudus karena Allah itu roh dan roh Allah itu adalah roh kudus ketika roh kudus masuk ke dalam kita maka yang kita terima adalah diri Allah sendiri mungkin sampai disini kita masih bingung yang karena di dalam pikiran kita masih muncul pertanyaan bukankah roh kudus itu adalah Allah itu sendiri ya tepat sekali roh kudus itu masuk memberikan diri Allah itu sendiri kepada kita itulah hayat Yohanes 6 ayat 63 berkata sebab roh lah yang memberi hayat it is the spirit who gives life Roma 8 ayat 2 berkata for the law of the spirit of life hukum roh hayat atau jika kita ambil kata singkatnya adalah penggalan kata roh hayat dalam 1 Korintus 15 ayat 45b dikatakan the life giving spirit roh pemberi hayat jadi roh kudus itu memberi atau membawa hayat Allah kepada kita atau bisa dikatakan roh kudus itulah yang memberikan kita diri Allah sendiri sang hayat yang kekal dan sang hayat yang ilahi kalau masih kurang mengerti juga melalui ayat-ayat tadi kita dapat mengatakan bahwa roh kudus yang kita terima itu isi atau hakikinya adalah diri Allah sendiri yang adalah hayat itu semoga sampai disini kita sudah mengerti hubungan antara roh kudus dan hayat ini roh kudus memberi hayat hayat apa? hayat Allah apakah hayat Allah? yaitu dia sang kekal yaitu dia sang ilahi esens atau hakiki dari roh kudus itu adalah hayat itu kira-kira kata kuncinya agar kita tidak bingung lagi Allah itu roh manusia diciptakan ada roh sakaria 21 namanya roh manusia roh manusia ini diciptakan untuk menerima alasan roh ketika roh ala itu masuk atau roh kudus itu masuk maka apa yang kita peroleh? hayat hayat apa? hayat Allah anda masih bingung? jangan bingung karena Alkitab bukan untuk membuat kita bingung melainkan agar kita jelas gimana gak bingung? kan itu-itu juga kok yang gampang dibuat sulit? gak justru ini bagian yang sulit yang dibuat gampang Alkitab berkata demikian roh memberi hayat sederhana bukan? ya itu menjadi sulit karena kita baru mendengarkannya sekarang oke tadi itu antara roh kudus dan hayat saya anggap kita sudah mengerti sekarang apa hubungan atau apa persamaan atau perbedaan antara hayat dan hidup serta kehidupan hayat adalah unsur yang membuat makhluk itu hidup hidup adalah hayat yang termanifestasi atau terekspresi sedangkan kehidupan adalah sistem di dalam dan sekitar makhluk hidup hayat membuat manusia itu hidup karena manusia itu hidup dia dapat menempuh kehidupan sebagai manusia saya tidak ulangi lagi ya silahkan repeat lagi video ini dan dengarkan lagi dan lagi sampai mengerti hayat manusia terbatas karena telah jatuh di dalam dosa yang berakibat binasa oleh sebabnya manusia memerlukan hayat kekal untuk beroleh hidup yang kekal hayat ini adalah hayat Allah sebenarnya kata hayat ini penting bahkan sangat-sangat penting mengapa? tanpa mengerti kata hayat bahasa Yunaninya adalah Zoe kita akan mendapatkan kesulitan serius untuk memahami kebenaran Alkitab kita akan sangat dangkal memahami Alkitab bahkan sampai level tertentu mohon maaf kita tidak akan mendapatkan hakiki kebenaran Alkitab kita akan bingung terhadap kata-kata hidup yang memenuhi Alkitab kita akan sangat dangkal bahkan tidak akan begitu mengerti ketika kita membaca ayat-ayat penting seperti Yohanes 3 ayat 16 ada kata hidup kekal Yohanes 10 ayat 10 ada kata mempunyai hidup kalau Yohanes 3 ayat 4 Kristus adalah hidup kita cobalah Anda mengganti kata-kata hidup di dalam ayat-ayat itu dengan kata hayat Anda akan mendapatkan bantuan dan melihat perbedaannya hidup kekal menjadi hayat kekal mempunyai hidup menjadi mempunyai hayat Kristus adalah hidup kita menjadi Kristus adalah hayat kita kalau dulu masih ada pelajaran ilmu hayat yang sekarang biologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang inti dari makhluk hidup mungkin ini juga bisa membantu pemahaman kita ada juga ungkapan kalimat pendek yang terkenal selama hayat masih dikandung badan yang artinya selama hayat itu masih dikandung oleh badan maka kita hidup berarti yang memberi hidup hidup itu adalah hayat hayat adalah inti adalah esens adalah hakiki dari hidup itu ada satu hal yang sangat-sangat disayangkan yaitu karena ketidakmengertian kepada kata ini di dalam Wihonus Pasal 10 ayat 10 mengakibatkan munculnya teologi kemakmuran yang mendunia karena mereka berpikir bahwa kata hidup di dalam ayat ini adalah hidup berkelimpahan secara materi padahal yang dimaksud adalah diri Allah sendiri yaitu hayat yang diberikannya dengan segala kelimpahan apakah ada yang lebih limpa dari diri Allah sendiri tidak ada hayat adalah sesuatu yang hakiki yang terdapat di dalam makhluk hidup sedang hidup adalah keadaan yang tertampil di luar suatu makhluk hidup bisa hidup dan menempuh suatu kehidupan karena ia memiliki hayat dalam alam semesta ini ada banyak macam hayat ada hayat tumbuh-tumbuhan ada hayat hewan hayat manusia dalam masing-masing hayat ini terkandung sifat-sifat naluri hukum alamnya yang dengan sendirinya menampilkan ciri-ciri tertentu hayat macam apa menampilkan kehidupan macam apa bagaimana hayatnya kehidupan yang ditampilkan juga adalah bagaimana kucing mengeong bukan hanya karena dia hidup terlebih karena ia memiliki hayat kucing yang membuatnya bisa mengeong bukan menggonggong hayat ikan membuat ikan ini hidup di dalam air hayat burung membuat burung bisa terbang dan hanya hayat Allah yaitu hayat yang kekal yang membuat orang yang percaya menjadi anak-anak Allah dan dapat hidup menampilkan sifat dan karakter ilahi Allah dan yang nantinya akan berbagian di dalam kekekalan yang akan datang yang perlu diketahui adalah bahwa hayat ini satu hayat ini bukanlah segala bentuk kesalahan atau kesetiaan yang mutlak atau devotion yang kedua hayat bukanlah etika moralitas yang ketiga hayat bukanlah tingkah laku empat hayat bukanlah talenta yang kelima hayat bukanlah kekuatan yang keenam hayat bukanlah pengetahuan ketujuh hayat bukanlah mujizat delapan hayat bukanlah gairah atau semangat hidup atau vitalitas hidup yang kesembilan hayat bukan kerajinan dan yang kesepuluh terakhir hayat bukanlah kegiatan praktis hayat adalah diri Allah sendiri dan puji Tuhan hayat ini sudah ada di dalam kita di dalam bahasa Yunaninya Septuaginta edisi ke-26 tahun 90 di dalam Alkitab ketahui kehidupan atau hidup di dalam bahasa Yunaninya ini dipakai tiga kata yaitu Zoe mengacu kepada hayat Allah atau diri Allah itu sendiri di dalam Ephesus 4 ayat 18 hayat kekal 1 Yohana 1 ayat 2 hayat bukan ciptaan dan tidak dapat binasa Ibrani 7 ayat 16 hayat ini adalah Kristus itu sendiri Yohana 14 ayat 6 hayat ini sebagai roh pemberi hayat 1 Korintus 15 ayat 45 B hayat ini adalah roh itu Roma pasal 8 ayat 2 hayat ini didapatkan oleh kaum beriman ketika mereka bertobat dan percaya ke dalam Kristus Yohana 3 ayat 15 ayat 16 supaya apa? supaya mereka menikmati keselamatan yang sempurna Roma 5 ayat 10 singkatnya kaum beriman yang sejati telah berbagian dengan hayat dan sifat atau kodrat ilahi Allah baca 2 Petrus ayat 1 ayat 4 kemudian kata hidup yang kedua mengacu kepada psuke mengacu kepada hayat jiwa atau soul life kita dapat lihat di dalam Matius 16 ayat 25 dan yang ketiga adalah bios mengacu kepada hayat jasmani kita atau physically life Lukas 8 ayat 14 semoga ulasan yang singkat ini memberikan kita semua berkat dan semoga kita yang telah menjadi percaya yang telah menerima hayat ini semua kita bisa bertumbuh di dalam hayat dengan cara menikmati Kristus sang hayat melalui makan dan minum firman hayat dan semoga dalam kedatangan kembali Tuhan kita semua telah matang atau dewasa di dalam hayat ini dan kita dapat meraja di dalam hayat di dalam manifestasi kerajaan sorga nanti yaitu di dalam kerajaan seribu tahun memerintah bersama Kristus dan setelah itu kita berbagian di dalam Yerusalem baru yang kekal and the truth shall set you free ini zaman pemulihan Tuhan Tuhan Yesus memberkati amin